Terus ini terutama dari bapak-bapak Dulu tidak ada yang menonton Ampun pesan nasihat bujok yang nurut Barangnya sangat penting Nurut-Nurut Kami ada hikmai Hikmai nurut itu nyaman Hikmai nurut itu Banyak orang lanangnya sudah berlip Dihamuk itu Ini yang penting Ini orang pesan yang izin dari ibu Bukan ada yang disini Nurut yang lanang Tetap panik maupun bu Tenang maupun Orang bisa dikongkong ya Tidak ada Ini termasuk Spesial Corokulau Merkisaitabdu'al-Hadad Jarang menghentikan seperti ini Jadi begini ya Misalnya Orang-orang Jepara ini dirayu Dikasih uang 2 juta atau 1 miliar Sampai pun tidak dikasih uang 1 miliar Untuk mengatakan 1 ditambah 1 itu 4 Jadi ini diwakil tapi Dari ini uang gendeng Tidak kira-kira mau tidak? Tidak mau kan? Tidak kira-kira mau tidak dikasih uang 1 miliar Warna tisu ini putih Sampai pun tidak dikasih uang 1 juta Tapi tidak dikasih uang 1 juta Artinya seperti ini gendeng Tidak waras Purn Bukan kan? Ya waras berarti Berarti waras Sumpet lah Kenapa orang yang berarti Kamu tidak dikasih uang1, 8 juta Menyanyi Tidak merasuk Tidak merasuk Tidak merasuk Tidak merasuk Semuanya yang berarti Tuhan, hakikat Allah Tuhan itu bahwa Allah sebagai Tuhan itu lebih jelas dari apa saja yang jelas sebab itu Syed Abdul Al-Haddad itu dawe beliau, saya tidak pernah khawatir ada orang kok dirayu untuk menjadi tidak bertauhid ini rada spesial biasanya Syed Abdul Al-Haddad itu orang yang menjadikan kita hati-hati tapi di kitab ini unik beliau bilang, aku tidak khawatir orang itu tidak iman, karena jantung dirayu dunia, jadi orang Jepora ini di Amerika, di Eropa di babonan sungwayu, di duit yang lain, kira-kira ada murtad orang itu, orang itu kalau duit itu ditempa tetap iman itu ada, bodohnya karena itu karena kalimat Tauhid itu begitu tertanam di hati seorang mu'min, maka dari dawe saya tahu orang bisa merayu orang mu'min di luar urusan iman tapi tidak akan bisa merayu di urusan la ilahiluwa mu'mhammadur rasul ini agak unik dan ini kita harus setuju saya ulang lagi ya zahiri pengiran Allah jadi pengiran itu jika kamu meyakini satu tawa satu itu dua dan tidak tergoyahkan oleh apapun maka keyakinan kamu Allah sebagai Tuhan ini tidak akan tergoyah oleh apapun karena adharu mengkuli zahir atau mengkuli jadi ini berita gembira jadi ini berita gembira tadi cara saya abdulillah adharu wala taro ahadhan yaftinu ahadhan fi dini innama yaftinu manfaatan ahadhan fi dunia jadi bagaimana orang Jeporo ini pas-pasan orang digina pendak selapan santri mantap tidak ulang pendak tiap maktubah santri diulang pendak selapan ini saya nyanyi tidak diulang nyanyi yang pun purun yang karek dicokot kemarin nyanyi ini garyan itu nyanyi pas ada pejabat kok karek pejabatnya komplain kalau terus saya sebagai kiai sebagai ulama sebagai sintan mawan yang urusi agama Allah s.w.t sintan mawan kita itu bikin analogi bikin kias itu contohnya itu kalau seseorang tidak mau mengatakan 2 tambah 2 itu 5 meskipun dibayar 1 juta apalagi kita tidak mungkin mengatakan selain Allah itu Tuhan meskipun dibayar apa apapun nah bayangkan kebenaran kebenaran satu dapah satu dua ini kebenaran absolut hakiki maksudnya Syed Abdul Haddad kalau menuruti kitab ini tidak kitab ini orang khawatir Islam dikatakan Amerika mereka kalimat Allah ilah ilah kalimat yang permanen yang kalbi kuli mu'min mungkin digodoh baban selalih digodoh duk selalih tapi kalau kondarani pengiran telu kira-kira tetap orang Nabi Nabi nanti duk Nabi nanti duk tapi aku keren nanti duk nanti 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 duk tentang kebaikan ini sohabat sampai sayembara sepertinya yang bisa sayembara kalau nabi cerita akhir zaman akhir zaman kurwat kebetulan itu kalimat tambahannya terutama Jeporo tapi cerita akhir zaman kurwat tapi tidak ada tambahannya itu tegang karena cerita kiamat sohabat tidak bisa sayembara sepertinya yang pertama bisa sayembara kalau orang beduwi sanggup ternyata nabi cerita dajjal jadi yang ada dajjal itu akhir zaman betul suarga betul rokok ya versi dajjal yang gelap atau adbe ini pas itu orang itu sangat kelaparan yang gelap iman dajjal dikikir roti dikikir ngumpi tapi yang gelap di fasilitasi dajjal melebihi rokok singkat cerita terus nabi di tengah-tengah cerita tentang seru dajjal yang beduwi tako ya rasulullah susah apa sih ya rasulullah roti saya makan, minuman saya minum kemudian dajjal tak bodoh ini hukumnya bodoh ini dajjal kan halal jadi nabi gue akhirnya ada umatnya jadi nabi itu orangnya kan jujur jadi bodoh ini haram kalau kancing nabi tapi umatnya lebih pintar ada anak bodoh ini ini bodoh ini bodoh ini jadi di sewa ahli fakta itu jelimet pikirannya jadi seorang kaya-kaya ini kayak nganggur nganggur lungo kan gak pantas si bebo ngaji jadi akhirnya ya bodoh ini aku yakin bodoh ini orang suruh ini suruh yakin jadi buktinya ini saat ini zaman tata kok zaman lungo wisata sampai ngaji sering ini sering wisata kan nah iya berarti mental itu wisata cuma gaya ini kadang-kadang ngaji ayo sama anak wisata ini Bali kan biayanya lebih baik ngaji mau naruhan biayanya mau biar jadi seperti lanang tenang biaya wisata ini Bali 5 juta biaya ngajilah tetap 5 juta gelam misata disiapkan saat tiket nginep hotel kendaraan ngajis orang sedih beneran aku pas nganggur maksudnya orang nganggur itu ada kalimatnya beneran aku pas nganggur artinya kalau ngaji demi pengeran cara demi sampaikan ya gila maksudnya pas-pasan buatan ini buatan suudan suudan yakin sandurin suudan sandurin suudan kalau balik ini malik sampaikan iman dari Allah ini aku bayangkan kalau iman sampai bahwa yang putih itu putih atau setembok bangunan ini putih kita ini biasa ikhlas ikhlas itu tampak pamperih mengatakan tembok ini putih selama ini anak-anak kecil kita semua darani tembok ini putih ya rano singh bayar dia tetap mengatakan ini putih karena apa? kita suka ngomong hakikat itu suka memang yang putih kita katakan putih lucik mentala nih pas darani Allah aku pengeran menjaluk suargo artinya kita ini naif jadi manusia itu naif orang darani putih ya putih ya rano singh gaji darani kopi ya rano singh gaji pas darani Allah pengeran sunjuk suargo ini kan enggak fair jadi orang-orang tasawwab itu cara berpikir gitu orang itu dilatih kalau darani bujumu judas itu kan ya hakikat ya orang-orang yang gaji darani bujumu ayu ya orang-orang yang gaji nah itu rano singh gaji gak contoh gampang sama darani misalnya tembok ini putih gak ada yang gaji mau gak mau kan kenapa pas darani Allah pengeran padahal itu juga nyata kok harus menunggu dikasih suargo makanya orang soleh itu punya tingkat kesalahannya sendiri masyur ini hadis kudsi orang soleh itu juga jeluk pengiran soleh itu yang buatan pati alim masyur itu jelukannya pengiran orang soleh-soleh yang rapati yang ngaji maksudnya orang ngaji umul barohin ngaji tentang khudja tentang argumentasi laulam akhluk jannatan walah naron alam akun ahlanan uto'a jadi orang soleh-soleh ditakok kenapa apa yang soat penembuh suargo sebagian orang soleh ditakok kenapa apa yang soat wadim bun rokok terus dari pengiran umpamu aku orang gaji suargo orang gaji rokok terus aku orang pengiran gak perlu bawa hati oh menangkapi orang soleh-soleh umpamu aku orang gaji suargo orang gaji rokok terus aku orang sudah jadi pengiran menangkapi jadi orang soleh itu juga salah gak orang gaji moorah lu waras maksudnya cara berpikir lu waras Allah tetap pengiran karena jantar orang gaji suargo gak gaji rokok mulai ada di koran ada fattaku naro tapi lu wakil fattaku niya ulil albab jadi fattaku mau diusirah kabini ingsun Allah ya ulil albab karena panjang diakal tenang wadimu ada pengiran kalau pengiran kalau orang gaji suargo rokok tetap pengiran tapi umpamu orang itu lebih pengiran berpikir apa yang berpikir maksudnya berpikir rokok berarti orang gaji itu ribet berpikir rokok kalau kue dari tembok ini putih orang gaji gelap lho pas dari pengeran kalau ini digaji suara itu ngaji selapan ini biaya maksudnya berpikir 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 oh nyembah pengeran itu yang ikhlas seneng khabib itu yang ikhlas tapi tidak diteruskan repot khabib mulang jadi ini termasuk kitab yang cara kita ini unik dan harus kita iman mulanya sangat kuat kalimat kata imigran di Perancis imigran ke Amerika itu tidak ada Amerika tidak ada Islam yang mengagum seserius Islam tidak ada imigran Amerika dari tidak ada Islam menjadi 2% sampai sekarang sekian persen nambah terus di Perancis yang betul di imigran di Suriname itu di Islam yang diambil Belanda secara paksa artinya agama ini ilmu matematika begitu jelas tidak diundiwai seorang Dwi Seyadul Haddad itu tidak mungkin orang waras dialihkan dari logika pengirannya di mana-mana sang juara di mana-mana yang paling top di mana-mana angka miliatan triliunan dimulai dari satu gambar dimulai dari satu titik Dwi Seyadul Haddad itu sekali itu gampang itu rasa khawatir itu rasa khawatir tentang ilah ilah mulai ini kelompok yang ngafir orang Islam lewat buah atau mencampakkan ilah ilah paling diguduh lewat widoan lewat harta takhta wanita nah itu gampang tapi kan tetap iman akhirnya dosa orang Islam paling yang zino korupsi maling ada dosa murtad itu mikir jadi ini untuk unik makalah ini unik tapi apapun itu kita harus syukur syukur dengan dawe para ulama para sadat para habaib tentang kalimat la ilahi la 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 selama ini kita mengatakan ini putih orang 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 tidak lalu kira yang lalu hati itu sudah lalu lalu yang lalu ya lalu hati tidak terang itu lah itu ikhlas itu berdua jadi kita ada yang tidak bisa menghati selapan seperti yang terang di sini jadi tamsil itu perumpamaan itu berlaku jadi kita beranggara beranggara, sore ini sering darah ini sering ngegek panas darah ini genek panas darah ini banyu itu adem kadang kita beri isim kemudian saya sampai pengirahan itu orang dari ini banyak adem dari ini sering panas dari ini gaji tetap tidak ada kok dari ini pengirahan-pengirahan itu di gaji suaraku itu waras jadi orang yang mengatakan itu mengerti artinya Fattakuni Yaulil Alba jadi Fattakunara itu ada tapi seru Fattakuni tapi orang itu seru Fattakunara jika orang tempat panas yang dicempaun ini terlalu cekkan itu waktu itu aku waktu 10 tahun dia pulang ke sini sebab ini masih tidak dipakai yang sama ada yang mencoba sebuah diri dan mengint Colin tapi yang orang tempat itu makhluk ada yang punya ada yang terlalu harusnya ada yang meromala itu tapi karena orang tempat terlalu dia bawa pengirahan yang segera saya segera motorcycle melakukan dariại70 mesti memang g exhibition dengan remote sempat saya melahatkan yang kalau meng飯, ada yang sehari powiedz apa-apa ini dicuri iya keadaan pemeriksa keadaan iya ODU skor target ada ini apa-apa Iya Ulil Alta seperti-sebut di pengirahan pemeriksaan sendiri yang tidak sudah iman nggak expected ini nggak mau kita ini sering mengatakan hakikat tanpa ada yang berhati-hati kita mau dari ini putih ya putih dari ini abang-abang, dari ini icu-icu luweng barang orang-orang guna ini sesuai nama ini tanpa ada yang berhati-hati itu pas dari ini Allah Pengheran kita tahu ini jika itu ini Dewi Pengheran yang soleh-soleh itu umpoh mahu ragai swargon rokok dan sakura pengheran itu Pengheran tersinggung mulai ini ngaji naik kelas kalau ibadah di swargon saya naik kelas boleh ridhani Allah itu dilatih cara yang dilatih benar membuat at-tamsil awqa'ulin nafsi tamsil itu luwih tumibu yang nombong ati ini kata-kata ini waktu Habib Muhammad Asegaf mengharwani 6-6 bulut seminggu ini ada bab jihad bab jihad itu kalau nanti terangnya di Jogja aku ingka na'abha'ukum wa'abna'ukum bapakmu, anakmu, bujomu, keluargamu jika mereka menghalang-halangi dari perintah Allah dan Rasul kemudian kamu banding-bandingkan dengan Allah dan Rasul maka harus mendahulukan Allah dan Rasul ini sama yang tidak berbeda bujomu darani bujomu itu mergoboh mergoboh mu'akat nekah, angkah tukah, wazawas tukah kok bisa? wawamu terimamu ini kobil itu nikah tukah, kok bisa mbakarani bujomu itu pilih? padahal sehingga jantung pengeheran sehingga nafas pengeheran sehingga iriski pengeheran cilik nanti umur 60 tahun itu yang kelola pengeheran bareng modal kobil itu nikah tukah tukah terus itu jari bujomu sehingga itu cara logika itu tetap punya pengeheran atau bujomu wawamu yang mau modal kobil itu bujomu jadi artinya kalau pengeheran jaluk tetap kalah berdek tapi aku mau ngomong kobil itu nikah itu ada yang kiai ke penwayo yang mau ngompet ke penwayo kalau ngangkat nekah kobil itu nikah apa? kalau ngangkat angkah tukah wazawas tukah bawa kobil itu nikah sampai orangnya bingung ada kiai yang mau ngompet ke penwayo kalau ngangkat nekah yang mau ngangkat nekah jadi orang mau ngangkat tukah tapi langsung kobil itu nikah sampai ngangkat ini sampai ngangkat ini gilung lagi ada yang kurang pasal jari alasan ini aku nanti pengalaman nikah tapi itu pengalaman nikah jari kancar ini wah padu ngompet ini bahaya orang-orang yang ingin pengen wajar itu juga nikah ini bisa bahaya mau ngompet ke penwayo kobil itu nikah jadi logika yang terbangun aku bisa ikut darani ikut anakmu ikut darani bojomu ikut darani bapakmu aku tidak berapa maksudnya kalau dibandingkan oleh kersanah Allah kemudian itu ke dunia kalah jadi orang yang pantas ngaku itu namun apa tidak aku bisa ngaku itu alasan misalnya anak anak apa menang orang yang kumpul baik bojom tidak tumpukan baik tidak tumpukan baik mengerti-ngerti dari anak aku terus menuju itu aku ngaku mau dalam itu apa 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 jadi kabel itu tidak fair orang benar kecuali nisbat hakiki itu kabel namun kabelnya itu nisbat majasi sapi itu aku anggap sapi itu nyawa rasinya jantungnya caranya makan itu tetap sapi pengera tapi dia terus nyolong sapi bergolong pengera maksudnya aku cerita kalau pengera itu 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 cara ini tadi da'wisya tabtu al-haddad ini spesial ini mengikuti kaji Muhammad sedantan santri ini termasuk kalimah utaya ibaroh yang unik sangisya saya sering banyak belajar kitab beliau dan saya selalu baca kitab beliau saya selalu baca kitab beliau tapi yang unik itu ini unik karena beliau biasanya itu menerapkan sekian proteksi supaya orang melindungi kalimah lain-lain tapi yang kitab itu dilepas 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 ya Muhammad terus itu kalimat ini tidak akan berubah begitu meyakinkannya kalimat ini paling menguji orang islam lewat harta tahta wanita ada yang menguji kalau menguji imannya lagi mereka tidak akan mau begitu begitu jelasin kalimat la ilah sampai beliau mengatakan nah terus secara ini saya tahu tidak ada logika itu masuk akal banget Allah itu parek parek itu dekat yang mari aduh itu yang muter misalnya gini ini gunung ini misalnya gunung kita disuruh naik gunung ya sudah naik saja kalau mau naik tidak paling banter disini ada jalan terjal untuk naik gunung tapi tetap parek antara bawah dan atas yang mari aduh itu munggah kalau ini muter muter itu maknanya ayo munggah muter 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 jadi dari sahabat-sahabat sebutnya wa inna mal bu'udhu ala mandara anehtori jadi misalnya orang itu pintu depan apa orang itu muter artinya apa menuju Allah itu dekat kalau kamu fokus Allah di depan kamu yang mari ruwet itu gusty munggah kalau mau mebelani laris munggah izin muter kamu tidak dihutang gusty santai mungkin kalau hutang kebayar tidak dihutang kalau tidak dihutang munggah 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 urusan pengirahan ditudahkan kamu harusnya ribet ini memang lagi di pondok kamu tidak ibadah gusty itu saya tidak pernah menyerang itu tidak pernah munggah artinya orang yang munggah tidak dihutang itu ala mandara dan dihutang pengirahan yang tidak akan berlaku jadi itu maka kira-kira tidak dihutang untuk 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 sehingga ini cukup nah itu cukup kurang cukup sehingga hutangnya cukup hutangnya cukup jadi aku ambil fokus mikir jenengah lho pengeran jika ada ini mengkiririn gak ngeyak pengeran yang paling penting kemudian kedekatan kamu sama Allah kamu itu itu berusaha tidak salah buyutnya salah maksudnya selapan ini tambah ya per minggu yang berikan itu benar-benar tapi kemungkinannya jadi ini termasuk spesial terus menyangkut aliran takfiri orang yang mengkafirkan ahli la ilah dawe sayyid abdu'al haddad fa'idha radiyallahu kalau ini menyebabkan takbir ini umumnya kitab itu menyebabkan fa'idha qabilawah jadi ini pun luar biasa menurut saya sayyid abdu'al haddad ketika dengan kitab ini luar biasa redaksinya ratilmah qabilawah tapi radiyallahu radiyah itu sudah ada atas qabilawah kalau Allah dan Rasul itu bisa ritu bisa menerima kalimah ini dari orang yang sehidup-hidupnya kafir dan hanya cukup sekali melafatkan la ilah ilwah menjadi mu'min kayak apa fa'ahro ayyakbalaha mimman la zamaha muddata umri pasti Allah akan merima kalimat ini dari orang yang mulai sama orang yang kita tahu kafirnya bisa menghapuskan dosa kekafiran apa ini yang mulai 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 jadi ini spesial dan saya setuju setuju sangat jadi yang selama ini saya kampanye tentang mudahnya beragama mudahnya beriman ini adalah dalilah kitab ini adalah kitab kitab nah setelah itu sudah kamu harus yakin diamuni Allah ya istighfar tobat karena ini cara matahab abul khasan asyadi saya sering matur istighfar istighfar sehingga la ilah ilwah jadi wali kalau cara imam sanusi umil barohini la ilah ilwah itu kalimat yang sakral berhubung sakral sederhana itu istighfar dan pas mengalami itu oke itu juga masuk akal masyarakat tapi kalau cara saya tak berdoa cara abul khasan asyadi ini cara berpikir orang kafir di pulau tahun itu menjadi di sepura pengeran mereka mengalami tidak maka kunci diampuni itu ya kalimat Allah ilah ilwah kulillahi inaka faru'iyyantahu yukharlahumma artinya kalimat itu spesial orang kafir di pulau tahun bisa langsung yukharlahumma salah orang bisa istighfar yukh kalimat itu yang bisa istighfar ya kalimat itu yang bisa istighfar faham ya mereka kulillahi yina kafaru'iyyantahu yufarlahumma makasalah terus dalil kedua lalu lagi kalau salah kalimat menurut ini benar itu lagi istighfar ya itu dihadir kalimat jadi istighfar itu yang benar ini yang orang kafir tidak melihat itu terus istighfar makbul atau mardut mardut itu bergantung jadi madhab ini kata nah diantara yang didahulah ini dari dawe sahabat al-hadad aku kalau kalimahku benar famanlah kiyawah biha yurja minhu ta'ala lahu al-maghfirah bibarakatihah wa ingkana alaih sya'un minal kabak jadi jadi ini rasa aku ngajak sama kok hari ini senang dosa aku rasa tak wari senang sederhana kenal aku enak menyala-nyala nakiya kadang-kadang nakiya jadi anak-kadang nakiya mari gampang dosa sederhana kenal aku itu sudah pinter dosa dosa itu rasa pelatih sudah pinter dewa malaku itu bisa berwarai enak ketularan jadi ini spesial sebagai bentuk hormatku untuk Habib Zain, Habib Amang untuk Habib Muhammad dan juga untuk Habib Ali sampai ini aku kudu ngaji orang-orang yang kudu ngaji Alhamdulillah itu kalimat untuk diterima butuh gini butuh gini dia malah keliru Alhamdulillah sudah mustahsuniyah bin Afsiyah ini kalimat yang sakral tidak butuh pembenaran dia sudah berdiri sendiri begitu sakral justru lucu kan kalimat yang begitu sakral butuh anak soal kita menghormatinya dengan amal shalihah itu bentuk penghur ibarat gini Mbah Muhammad itu sudah orang mulia kayak muliaan orang-muliaan tetap Mbah Muhammad itu figur yang berawal yang mendingin Mbah Muhammad tidak hormati jadi orang terhormat orang-orang itu lucu kenapa mulia ini Mbah Muhammad bergantung kewet tidak bisa seperti itu Allah itu al-qayyum kamu Tuhan kan maupun tidak Allah tetap sebagai Tuhan kita ibadah itu bentuk penghormatan kepada Allah bukan bentuk sokongan cuma sama Allah calon bupati menurut sokongan bergantung apa bergantung enak itu mengajikan seakan-akan kewet jihad demi Allah agama tidak menolong kelompok-kelompok itu semua agama butuh kue semua semua mengajikan itu benar karena Mbah Muhammad itu berasa menyenangkan ada santri yang kalau saya jajah di sana saya tidak mengambil maksudnya tidak tidak karena Mbah Muhammad saya pasang pikir kalau saya punya laku pakai diterangkan harus sampai laku pakai laku pakai laku pakai melakukan penghirannya imankulah waras berarti amankulah aman nih maksudnya imankulah jadi itu tetap penghirannya begitu kalau menyembah untuk jadi tetap penghirannya laku 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 terus yang terakhir ayat itu itu untuk memaknai itu Nabi Musa itu Nabi yang menjadi manusia ya kadangnya rapati paham masih Nabi yang manusia tapi kok ini gusy kalau ada apa itu jadi nanti dilengkapi itu lucu tak konek kok nanti ngantuk alasannya apa jadi orang buta ngantuk kan dia manusia kan orang ngantuk orang turu kan juga gak lega gak fit orang yang amang yang amang terlalu ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong sesuatu berarti ceritanya setahun turu tangi turu cerita ngomong-ngomong ngomong Nabi Musa itu segal Gusti kenapa apa sih diantara sifat yang diperkenalkan orang ngantuk pengenang nanti jawab yang lucu sana hmm kocok lorok cekli sampai ceblok kok gak kocok 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 mau kocok ngilan mau kocok semuanya kocok luar ngantuk duduk coba blok pecahtoe terus panggil Gusti pecah kenapa saya paham mengaku yang lu raka rupanya jadi mulai orang yang bilang bantri raka rupanya masalah ngantuk itu tidak tahu itu orang yang bilang paham tidak pahamnya dia mau jadi uang itu sudah ngaji jadi ayat kurusnya juga mau ngaji itu tidak sekali turun Nabi Muhammad mau ngantuk seher jadi kalau Allah ngantuk tuntas supir itu langsung langsung takobalah takobalah jadi kalau ini penderitaan at-tamsil awqau finnaf jadi dicontoknya ini 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 akan mencoba kita mulai alit dan itu akan mencoba kita mulai adus jadi ketemu ibu kecil itu terus menyemplung jadi ini itu akan mencoba kita mulai alit jadi kita tetap kalah kita berpikir kita berpikir ini itu 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 ini usah nanggih berita hobi mulai rian buat nanti tenanan saya syukur, istiqomah mulai rian mondok ya tidak tahu tenanan nyayah ya tidak tahu tenanan sepoknya mereka tidak bisa tenanan itu benar, itu benar bapak anak ijazah saya lucu bapak-bapak saya ini saya ini di gurunya itu masih banyak bapak-bapak saya ini masih banyak tapi saya rileks bapak saya tidak menyentuh ini ada orang dimontor Innova jaman itu Innova itu ada mobil orang ada Alphard saya berpikir, kalau bani rusaknya, rusak mesinnya banyak pajaknya orang berpikir itu yang berpikir, orang berpikir orang berpikir, orang berpikir jadi berpikir jadi saya berpikir jadi Innova berpikir lalu buat juga trus bikin merekaLaughs jadi dia ngasih motor saya gimana orangnya saya berpikir saya buat saja mikir itu sumpah itu, teman-teman itu tidak mikir ini itu ya, bertamu tapi ngorder, rupi seorang dosa ini, tidak terwas nanti panitian itu ya, faham itu itu tamsel jadi orang mikir itu misalnya mikir, apa yang itu lucu yang di Alpat rusak, terus ke desa terus bengkelnya, yang mereka mikir yang mereka berdua, mikir saya tidak mikir, seringnya terus, mereka tidak rusak itu, saya cadangnya wang aneh wang aneh saya bapak ini saya tidak mikir itu, goblok tapi, yang mereka berdua mikir itu soal khidmat, khidmat artinya sampai mengajikan mengajikan dan mengajikan tapi tidak bisa mikir saya tidak mikir, saya tidak mikir saya tidak mikir, saya tidak mikir saya tidak mikir, saya tidak mikir untuk ilmu, saya butuh potongan karena yang jelas tidak terfaham, saya tidak salah karena saya tidak yakin ini harus mengajikan dua lisensi, ini sertifikat masalah masalah ada pada anda, bukan pada kami tapi saya tidak mikir, saya tidak mikir saya tidak mikir, saya tidak mikir ini, Al-Quran itu mengatakan, Allah yang pengirahan itu sering mengambil apa? Tamsil saya tidak mikir atas mereka jelas, tembok itu ini putih mereka yang bergaji mereka itu putih pada diri orang itu mereka yang bergaji sepertinya dikaji, itu berwaras itu bergantung maksudnya pokoknya pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh